Polres Pati menggelar upacara Hari Bayangkara ke-72 di halaman Polres Pati Rabu 11 Juli 2018 Polri siap mengamankan agenda Kamtip Mas tahun 2018 dan 2019 Pada upacara tersebut, Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti bertindak sebagai Inspektur Upacara serta dihadiri Wakil Bupati Pati dan juga Sekda Kabupaten Pati Kapolres Pati AKBP Uri Nartanti mengatakan bersamaan dengan HUT Bayangkara dirinya mendapatkan kabar baik karena dunia internasional telah menempatkan Indonesia pada 10 besar daftar negara teraman di dunia Pada peringatan Hari Bayangkara ke-72 ini, kita mendapatkan kabar baik karena dunia internasional telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan Law and Order Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional lalu Slow and Order Sebuah capaian yang membanggakan kita semua Sebuah capaian yang harus kita jaga dan dipertahankan Sebuah capaian yang merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa Di dalamnya tentu ada peran anggota Polri Ada kerja keras anggota Polri Serta ada pengabdian dan dedikasi anggota Polri Tapi saya mengingatkan agar seluruh anggota Polri tidak cepat berpuas diri Karena ke depan, Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks Kumputan dan harapan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat Terlebih lagi saat dunia sekarang ini terus berubah Terus berkembang dan bergerak dengan kecepatan tinggi Yang membawa tantangan-tantangan baru Membawa ancaman-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri Di era digital seperti ini Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beratang Berevolusi dalam berbagai wujud dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi Polri juga semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional Seperti ancaman kejahatan siber Human trafficking, drug trafficking sampai dengan aksimabrik Dirinya juga menambahkan harapannya di hari Bayangkara tersebut Evaluasi kegiatan kinerja selama setahun dapat diperbaiki dan dapat ditingkatkan lagi Harapannya di hari Bayangkara ini satu kita evaluasi ya kinerja kita selama setahun Dan belakangan itu kemudian apa yang menjadi kekurangan kita tentunya kita perbaiki Kemudian apa yang menjadi prestasi kita, kita pertahankan bahkan kita tingkatkan Dengan harapan kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa negara dan pengabdian bagi masyarakat Tahun politik yang pertama bagi masyarakat yang tentu kita ciptakan kondusif Kemudian apapun pilihannya itu adalah hak masing-masing warga negara Tetapi kita berharap perbedaan pilihan itu tidak menjadi gesekan atau perpecahan bagi kita anak-anak bangsa Khususnya di Pati Untuk kondisi kam timas di Pati untuk semester satu ini gimana? Kondisi kam timas jauh ini kita masih diwarnai kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional Laka-laka seperti itu Beberapa kasus berhasil kita ungkap dan kita lakukan penyedikan utas seperti itu Amat Fauzi, Simpang 5TV